Halo teman-teman, berjumpa kembali di Ridho Hasanah Channel Nah teman-teman, bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari Ridho Hasanah Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat-lihat lahan tanaman jagung teman-teman Nah seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kita sedang berada di area pertanian jagung khususnya teman-teman Di sini terdapat banyak sekali orang yang menanam jagung teman-teman Nah yang ada di depan saya pada kali ini jagungnya masih berumur lebih kurang 3 minggu teman-teman Jadi kondisinya sudah seperti ini Ini sudah dilakukan pemupukan 1 kali teman-teman Nah ini arealnya ada sekitar luasnya 1.4 hektare teman-teman Yang dibagi 2, dimana di tengah-tengahnya terdapat jalan akses para petani Di sini terdapat beberapa lahan yang dimiliki oleh beberapa orang teman-teman Jadi lokasinya berbeda-beda setiap petak lahan yang teman-teman Ada yang sudah panen, ada yang masih remaja, ada yang sudah tua teman-teman Jadi di sini banyak teman-teman Para petani ini berada di lokasinya di Nagari Indrapura Utara Di Transat teman-teman, Kecamatan Airpura, Kabupaten Terjiri Selatan Nah di sini para petani biasanya dalam menanam jagung ini menggunakan Strum teman-teman Strum aliran listrik Tujuannya agar Babi sebagai hama utama ini tidak mendekat teman-teman Dan ketika dipaksakan untuk mendekat Maka akan tersengat aliran strum teman-teman Hal ini sebenarnya berbahaya Nah namun inilah cara satu-satunya untuk menyelamatkan tanaman di lahan mereka teman-teman Jadi bagi hewan ternak pun dilarang untuk lewat di sini pada sore dan malam hari Karena memang pemasangan strum juga dikhususkan pada malam hari teman-teman Mulai dari habis maghrib sampai pagi Nah tentunya harus disiplin dalam mengontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman Nah untuk jagung sendiri ini saat ini menjadi salah satu tanaman yang digemari oleh para petani di daerah ini teman-teman Hal ini tentu dikarenakan harga jagung yang terus meroket Per kilo nya itu mencapai saat ini harganya 4.000 sampai 4.500 teman-teman Ini membuat para petani berame-rame menanam jagung Karena memang penjualannya yang murah mudah dan prosesnya juga tergolong tidak terlalu rumit tidak banyak penyakit Tidak butuh perawatan khusus setiap hari teman-teman Jadi untuk menanam jagung ini setelah tanam tinggal pupuk siang semprot panen teman-teman pupuk lagi panen Nah seperti itu Berbeda halnya dengan tanaman cabai yang beberapa kali kita bahas itu menggunakan cara-cara yang rumit sekali teman-teman Harus butuh perawatan ekstra Nah ini dia teman-teman seperti teman-teman lihat ada kabel aliran strum ini teman-teman di pinggirnya Jadi juga ada nanti pengumuman awas strum Ini diletakkan patok ini teman-teman ini adalah aliran strumnya teman-teman Di samping itu juga tentunya dengan adanya strum ini dapat meningkatkan ekonomi para petani teman-teman Karena memang tanamannya pun selamat hasil panen meningkat Nah itulah yang menjadikan strum menjadi pilihan utama saat ini teman-teman Nah untuk lokasi seperempat hektare seperti ini apabila kondisi jagung itu bagus teman-teman Maka dapat menghasilkan rata-rata sekitar 3-4 ton teman-teman Nah itu sudah dikali Rp4.000 saja kalau 3 ton itu Rp12.000.000 teman-teman Itu tidak kemana teman-teman Rp12.000.000 per 3 bulan teman-teman Itu harga Rp4.000.000 Jadi Rp12.000.000 modalnya taruh separuh Itu modal teman-teman Jadi Rp6.000.000 Rp6.000.000.000 itu bersih Sudah menjadi hasil dari petani per 3 bulannya Itu bisa disambil-sambil pun dengan yang lain Maka rata-rata petani disini pun kehidupannya sejahtera teman-teman Karena penghasilan dari kebun ini rutin Nah untuk tanaman jagung sendiri juga bisa ditanami secara terus menerus teman-teman Berbeda dengan padi ataupun tanaman lainnya yang harus bergantian Untuk jagung sendiri kita bisa menanam secara terus menerus Asalkan kondisi tanah masih bagus Pemupukan rutin itu hasilnya juga bagus teman-teman Lokasi ini merupakan lokasi utama para petani teman-teman Ini jalannya terlihat Ini akses penghubung antara lokasi pertanian dan lokasi pemukiman teman-teman Nah jadi bagi teman-teman mungkin yang berminat bisa melakukan penanaman jagung Dengan ya kalau tidak punya lahan bisa sewa atau kontrak teman-teman Ataupun di lahan sendiri juga bisa Nah teman-teman terima kasih sudah menonton channel Ridho Has